Intro Hingga saat ini persoalan stunting masih menjadi fokus utama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Bagaimana tidak, angka prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat kini mencapai 33,8% atau menempati posisi kedua provinsi dengan stunting tertinggi di Indonesia Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, mengatakan hal utama yang menjadi kendala dalam penanganan stunting ini adalah persoalan data yang tidak akurat serta kurangnya aksi nyata Untuk itu, ia mendorong agar penanganan stunting di Sulawesi Barat dilakukan dengan berbasis data desa presisi atau DDP Selain mendorong agar penanganan stunting berbasis data desa presisi Penjabat Gubernur sekaligus Dirjen Otda Kemendagri itu juga mengajak para pegawai Eselon 2 dan Eselon 3 lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menerapkan program keluarga asuh Nantinya, setiap penjabat OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan dibebankan untuk mendampingi keluarga berisiko stunting Akmal optimis dengan memakai data desa presisi dan penerapan program keluarga asuh maka penanganan stunting di Provinsi ke-33 ini bisa berjalan dengan baik sekaligus menekan angka perkembangan stunting Dari Mamuju Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan